Bosan di jalan bareng gue Ram, apa kabar semua? Baru-baru ini IHSK balik ke level tertingginya di 6.700an. Selamat buat para investor yang mungkin portfolio-nya sekarang lagi ijo-ijo-nya gitu. Nah, buat kalian yang belum mulai dan masih ragu-ragu atau lagi mikir nih kayak apakah udah telat buat masuk pasar saham karena ini lagi tingginya dan apa nggak mending buat nunggu turun dulu atau gimana gitu. Nah, di episode kali ini kita akan bahas gimana cara kita menyikapi ketika pasar saham sedang di level tertinggi mereka. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik keuangan pribadi dan investasi, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalau nonton dari Youtube, kalau dengerin dari Spotify, jangan lupa klik follow. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Oke, untuk yang kita perlu lihat pertama kali ketika IHSG lagi tinggi-tinggi ya, itu kita harus lihat PI Ratio. PI Ratio itu Price to Equity Ratio. Di mana sejak tahun 2006, rata-rata PI Ratio IHSG itu ada di angka 15 sampai 20. Dan sekarang pun masih di angka segitu. Waktu itu sempat nyentuh angka 32 di tahun 1995, itu tuh sebelum Crismond. Ketika Crismond, pasti PI Ratio jatuh karena sahamnya pun anjlok semua, bahkan sampai di bawah angka 5. Dan sejak itu butuh hampir 8 tahun buat sampai bisa stabil lagi di angka 15 sampai 20 tersebut. Tapi belum pernah balik lagi ke all time high di angka 32 tersebut. Terus, hal yang kedua yang perlu kita lihat, ini metrik yang biasanya dipakai oleh Warren Buffett. Dia ngeliat market cap IHSG lawan GDP negara tersebut gitu. Dalam artian ya, GDP kita sendiri. Dan saat ini market cap to GDP itu ada di angka 45%. Dan untuk kita tahu apakah IHSG itu udah overvalued atau enggak, angkanya harus di atas 100%. Jadi saat ini market cap IHSG masih di dalam batas wajar gitu. Nah, sebenarnya nggak ada yang tahu kemana pasar akan bergerak di jangka pendek. Namanya juga saham akan naik, akan turun. Dan itu salah satu bagian yang harus kita terima sebagai investor gitu. Tapi ini balik lagi ke kita sebagai investor. Apakah kita punya optimisme bahwa pasar IHSG akan meningkat? Apakah ini puncaknya? Atau kita sedang mendaki dan menuju puncak yang lebih tinggi setelah itu gitu. Dan untuk tahu itu kita juga bisa ngeliat ada satu lagi indikator yang bisa kita lihat. Yaitu suku bunga. Suku bunga yang rendah dan tren yang menurun itu pertanda baik untuk pasar saham. Jadi misalnya kalau kita cari tahu ya, suku bunga di Indonesia itu terus turun dari 12% di tahun 2007 sampai sekarang itu di sekitar 3,5%. Makanya kalau kita lihat bunga deposito itu kan sekitar 3-4%. Nah, kalau misalnya suku bunganya rendah, artinya bakal banyak yang minjem uang untuk digunakan untuk usaha. Jadi perusahaannya berkembang sehingga IHSG-nya pun berkembang. Nah, bergantung sama emiten, kalau perusahaan bagus dan bisa tumbuh dan bangkit, terutama setelah harga saham jatuh, itu berarti sentimen positif terhadap pasar saham gitu. Ingat nggak, tahun 2020 yang sebenarnya kayaknya udah lama banget rasanya, ketika COVID mulai, harga saham sempat jatuh kan, sempat anjlok. Tapi setelah itu langsung recovery balik lagi ke level yang sama, bahkan ke level yang lebih tinggi gitu. Itu karena artinya ketika ada krisis, ada sentimen positif terhadap pasar saham tersebut gitu. Sehingga walaupun kita dihadang sama krisis COVID, sama mungkin financial crisis tahun 2008, Crismond, itu ada optimisme bahwa pasar Indonesia akan tumbuh lagi gitu. Makanya harga saham pun berbalik naik lagi. Jadi ketika sekarang kita udah dimasuk tahun 2022, dan mungkin bertanya apakah ini awal dari pertumbuhan pasar saham kita, ataukah ini udah paling puncaknya, itu balik lagi ke kalian gitu. Tergantung optimisme kalian terhadap pasar saham di Indonesia, itu seperti apa gitu. Dan ada satu lagi yang mungkin cukup penting untuk kita amini gitu, bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa time in market is better than timing the market. Apa sih artinya gitu? Artinya lamanya kita di pasar saham, itu jauh lebih bagus dari kita nyari tahu kapan waktu yang tepat buat masuk ke pasar saham gitu. Ada statistik yang lumayan mencengangkan bahwa kalau kita makin lama di pasar saham, itu sebenarnya kita makin untung gitu. Nggak terserah mau harga sahamnya naik atau turun gitu, selama kita lebih lama gitu. Karena kita kemungkinan dapat compounding efeknya lebih lama dan lebih tinggi gitu. Jadi buat kalian yang mungkin masih pikir kayak, apakah sekarang waktunya untuk masuk ke pasar saham di harga saat tinggi-tingginya? Menurut gue, kalian daripada mikir lama-lama, mending mulai masukin posisi dikit-dikit ke pasar saham. Nah, misalnya gini ya, kalau harga saham naik, lo beli ketika harga saham turun, lo nangis dikit tapi beli lagi gitu. Lo lakuin yang namanya dollar cost averaging. Itu tuh apa? Artinya rutin aja nabung saham gitu. Jadi nggak usah lihat pergerakan harga saham hari ke hari, tapi lo selalu sisihin uang sebulan sekali setelah gajian berapa persen dari gaji lo, selalu lo masukin rutin ke pasar saham gitu. Terserah mau harga yang lagi tinggi, lagi jatuh, karena di jangka panjang, lo pasti akan lebih untung dari itu. Oke, itu aja dari gue. Menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Atau menurut kalian ini bukan waktu yang tepat buat masuk ke pasar saham? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan topik keuangan dan investasi, jangan lupa buat klik like dan subscribe channel ini, atau klik follow kalau kalian dengerin dari Spotify. Terakhir dari gue, jangan lupa berinvestasi lah. Dengan bijak. Bye-bye.